Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sore selamat malam buat sobat youtuber jumpa lagi dengan saya Dia Sulham tentunya di channel MRDZ pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk cara membuat logo trans TV ya hal ini ditunjukkan untuk trans media yang sedang berulang tahun dan saya berinisiatif untuk membuat logo trans TV Oke seperti biasanya sebelum tutorial ini dimulai bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like serta klik loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari saya Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya cekidot pertama kita masuk ke aplikasi pixelab dan tampilannya akan seperti ini ya kalau sudah kita hapus dulu teksnya kita pilih ikon tong sampah yang di atas saya itu kita pilih steps yang ini ya kita masukkan steps yang segitiga Oke lalu kita centang setelah itu kita copy setnya ya kita copy dan kita ganti warnanya menjadi warna terserah kaliannya di sini saya memakai warna merah Oke kita atur dulu ininya ketengah kita pilih relative position oke ini juga kita pilih relative position setelah kayak gini kita pilih layer yang ini ya Ayo kita satukan layarnya kedua layar ini kita satukan tamergi Hai ke setelah itu kita pilih era scholar Ayo kita hapus warna merahnya kita pilih yang icon ini hai 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 tesla itu kita pilih Hai copy Hai Oke kita Hai pilih 3d Rotet Hai nah seperti ini ya Hai setelah itu kita kita pilih kreatif position Hai satunya juga kita pilih relative position Hai kita atur di sini Hai satunya juga kita pilih position Hai Oke setelah seperti ini kita pilih icon a yang dibawah ini dan kita tambah teks Oke kita edit teksnya Hai setelah itu kita pilih icon AB ini font kita ganti fontnya sini saya menggunakan font April verse reguler ya yang ini Oke kita perbesar sesenya setelah itu kita pilih relative position Oke udah Oh ya kita tambahin set lagi kita pilih set kita pilih set yang seperti ini ya jika sudah kita centang dan kita taruh di sini di atas kurang ke bawah ya sepertinya Oke oke cukup langkah selanjutnya kita pilih layar dan kita satuin semua layarnya ke setelah tersatu semua kita pilih color dan kita hapus warna biru eh kita seleksi warna biru ini ya kita ganti colornya menjadi warna biru Hai Oke sudah jika sudah kita ganti background-nya untuk ukuran terserah kaliannya ukuran background saya menggunakan ukuran tumdel aja oke kita ganti colornya menjadi warna putih aja lalu tinggal kita simpan mungkin cukup sekian tutorial dari saya jangan lupa like and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah selamat menikmati